Pada saya, ucapan itu adalah ucapan Najib Razak Ucapan lahir dari Hati Sanubat Menggunakan kedudukan sebagai Presiden Untuk merelaksasikan perjuangan Najib mahu membelak Melayu Dan juga bersikap adil kepada semua rakyat di Malaysia ini Bagi kami di Sabah, Yang Om Pertusri Yang diketuai oleh Yang Rohmat Datu Sri Panglima Huzah Adiaman Tetap bersama Datu Sri Menyokong sekarang Anda Sri Menyokong maklumat-maklumat yang barisarga Kami siap siaga bila-bila masa Hari ini oke Esok oke Minggu depan oke Tahun depan oke Tetap fix deposit untuk barisarga Bukan lagi kami mau menjadi fix deposit Kami mau menjadi first party insurant Kepada barisarga Kepada barisarga Yang Rohmat Selesa Jangan jatuh kodah dalam pelayarannya Insya Allah pasti kita menang Dan saya beri satu pantun Kepada Yang Rohmat Patun bajau Mangan dikit-dikit kejo Mangannya mangan Presti menggagah Jadi nak kodah Kemudipat terlalu cukup berhemah Jangan semangat mudah terkodah Insya Allah kita selamat Jangan jatuh kodah Yang Rohmat Saya berucap kali kedua Tahun yang sudah saya juga berucap Kali ini saya juga mau buat penilaian Yang Rohmat Jatuh Sri berbicara soal KPI Saya pun mau buat KPI Katas kebimpinan Yang Rohmat Jangan marah yang krednya Ada E ada F Penilaian pertama daripada saya Dan juga Udil Sabah Tentang gaya kepimpinan Datu Sri E Greg Air Datu Sri menjuai rakyat Datu Sri mendampingi rakyat Maturkata pemuda tadi Dudu bersilah menonton bola di Bukit Pindah Datu Sri berinteraksi langsung Dengan anak-anak muda Bertwitter Semalam saya cek Jam 12.11.00 malam Twitter pengikut Datu Sri 313.843 Facebook Datu Sri Lebih 1 juta Dan Datu Sri juga bertemu dengan rakyat-rakyat FB Tidak pernah dilakukan oleh mana-mana pemimpin dalam dunia ini Presiden Obama sendiri pun tidak pernah memakai IT dengan rakyat-rakyat FB Kedua perusahaan ekonomi Kedua perusahaan ekonomi Kedua sudah eh Pajat-pajatnya pesta perlu saya ulas Langsung kepada rakyat Langsung kita rasakan Kaedah ekonominya Kaedah menyalur peruntukannya Sudah tentu kita gembira Dan eh saya bagi Dan tiga kerja terpasukan Eh bagi-bagi Saya ingin semua diribatkan Orang veteran diribatkan Orang berpensi yang diribatkan Orang muda diribatkan Putih diribatkan Wanita diribatkan Yang tidak dicalonkan dulu pun diribatkan Semua diribatkan Eh Keempat ujian politik Kalian beraya ujian Mereka kata juga eh Saya setuju Kita benar Ketujuh daripada lapan Kewasan kata kecil Jumlah majority juga bertambah Setiap kata kecil Masalah dalam mempati-pati Komponen juga semuanya beres Pasti eh datu saya Akhirnya kelima Minta maaf datu saya Karena saya Saya terpaksa memberi grade F Kelima Janji kosong Ini bapak Kerana datu seri Tunaikan semua janji Kata di kota Kami ceritakan Apa saja yang datu seri umum Datu seri Pastilah salahkan Tidak seperti Kawan-kawan Dari sana Janji kosong mereka Eh September 2016 Tak pernah menjanji Kerana janji mereka Adalah janji kosong Setelah saya Membuat penilaian Saya lihat juga Popular Apakah datu seri popular Ataupun tidak Kalau Buih bin tidak popular Pak Tidak popular Saya tengok kajian UIAM 2017 1500 Pada tahun 2008 Melayu menyokong Datu seri 35% Pada tahun 2011 Melayu menyokong 59% Masyarakat Cina 2008 33% 2011 45% Masyarakat India 2008 41% Pada tahun 2016 62% Popular Datu seri popular Papi pun popular Kalau datu seri Tidak popular Tidak pun tidak popular Pada saya Beliau adalah Winnebel Pranis Kalau kita pandai Kita tanya semua Persatakan Umum dari Malaysia Siapa yang ingin Mereka memilih Pernah Menteri Pasti Datu seri Najib Menjadi Pernah Menteri Pasti Mereka Mereka tidak akan Menudi Kepada Anwar Partinya Bukan Parti Tiga Pada saya Parti Pai Pai Parti Anwar Kipai Kalau Disabah Pai Kalau Ramai Susun Dau Memperjudikan Nasib Rakyat Hanya Untuk Kepentingan Diri Sendiri Dan Keluarga Mereka Tidak Menilih Limpisya Sebagai Pernah Menteri Karena Pada mereka Paling Tiki Jawatan Limpisya Hanyalah Sekadar Ketua Memangkan Saja Dan Beliau Berusaha Untuk Mendapat Malik Jawatan Tersebut Daripada Kawan-kawannya Seperti Datuan Ibrahim Dan Mereka Tidak Menilih Juga Ustaz Hania Awam Sebagai Pernah Menteri Karena Bila Beliau Menjadi Menteri Menteri Terengganu Tengganu Tidak Tidak Terengganu 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 Pernah 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 Ini Bukan Sekadar Memilih Wakil Rakyat Tetapi Memilih Seorang Pernah Menteri Dan Saya Yakin Sumpu Mereka Pilih Sebagai Perdana Menteri Pertama 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 Bagaimanapun Kedukannya Pasti Badannya Begok Saya Tidak Saya Tidak Pasti Sama Ada Anwar Memperadabkan Pas Adordap Adordap Pas Memperadabkan Nabi Pertama Saya Ketuanya Di Perguda Pertama Kudanya pula ditunggang-tunggang Antara mereka akhirnya Akan hancur sendiri Tanpa kita akan gugur Insya Allah mereka akan kacau sendiri Akhirnya mereka akan pasti Tidak akan kemana politik mereka Soal sekarang itu Sejalah bolehkah kita menang Dalam perniagaan datang Pada saya no problem Kalau populasi perniagaan Itu tinggi Tidak sebab kita tidak mendapat kemana Saya lupa seorang pahkan Cina Makan di restoran Dia kata politik ini Macam set dinner Set menu Kita di set air Main cost number one Dan itu sendiri Kalau kita tidak bagus Ketepikan Kalau sup tidak bagus ketepikan Yang kita mau adalah main cost kita Dan itu sendiri adalah Asset kita mendapat kemenangan Dalam perniagaan Kalau kita membayar Sekitar 100 ringgit 80 ringgit Alah untuk membayar Main costnya Bukan appetizer Suf Atau permanis-manisannya Sekitar Membiasa orang perniagaan Yang boleh mendapat kemenangan Yang penting Mereka sekarang Yalah Untuk menentukan Kekuatan kita Dan keyakinan kita Belum berperang lagi Kalau sudah Menyerah kalah Itu bukan perjuangan Kita sudah bersetuju Menjadi orang UMNO Orang UMNO Bukan sebelah kaki dalam UMNO Sebelah kaki di luar UMNO Kami ditulis Orang Sabah Orang UMNO Karena kami telah bukti Dan kesanian kami Kepada Dalam perjuangan Kita tidak boleh gentar Pada saya Tidak ada sebab Mengapa kita gentar Dalam perjuangan Pada saya yang penting Kita sudah lihat Pemangkap Mereka telah membuat Ataik kepada kita Tetapi tidak menjadi Yang penting Pada kita sekarang Yalah Untuk menjelaskan Perenjangan kita Ke akan lebih Ke bawah Itu yang penting sekali Kita terangkan Dengan sebaik-baiknya Apa yang telah dilakukan Oleh kerjaan Kenapa Polisi kita sudah tepat Kita telah tengok Katu sisi Telah melihat Pernasalahannya Selain rakyat umum Yang ketua berjalan lalu Mengkaji keseluruhannya Merumuskan problem Dasar Untuk kepentingan rakyat Depan saya Rakyat di bawah itu Memang puas hati Kadang-kadang yang berlaku Ialah Kita sendiri Kadang-kadang tidak Yaku Jadi yang penting Pada kita ialah Untuk menentukan Kejangan kita Dulu Plan raya Plan Plan berhambung dulu Saya kata Datuk sisi Kalau bola tanggung Smash Datuk sisi Belakuan Smash Kali ini Datuk sisi Dekat-dekat Plan raya Tidak play smash Nanti pada saya Ini double game Yang penting Service Jangan tanggung Service Kalau service Yang tinggi Bahaya Pasukan Datuk sisi Di atas ini Kadang-kadang Saya ingin pada dia Service yang tertinggi Pastikan service Yang oke Service yang kita berlatih Karena itu Kunci kemenangan Dalam Dalam game Kalau main Goh Datuk sisi Pemain Goh Kita akan Follow Perlu Tidak bola Obi Kalau tidak Slice Obi Datuk sisi Dekat Datuk sisi Kalau Tio Tidak Paya driver Put Paya pun Cukup Yang penting Sampai Saya main RG2 Datuk sisi Saya Tio Pakai Lima Datuk sisi Karena Pada saya Yang penting Tiga On Satu Pak Saya tidak Perlu Driver Sama Juga Karena Jalan Poli Datuk sisi Untuk menentukan Kita Mendapat Kepenangan Setelah itu Kita akan Tenang Cool Kalau Kita Rungsi Kita Nampak Kulau Di depan Pasti Bola Jatuh Tetapi Kalau Kita Tenang Cool Follow Dan Juga Pastikan Tepat Yang Kita Gunakan Kulau Kayunya Pasti Kenan Dan Pasti Sampai Matramat Dan Saya Datuk sisi Mempunyai Semua ciri Sementian Yang penting Kadang-kadang Kita Di bawah-bawah Di Masalah Kita Yang penting Sekarang Untuk Menentukan Agar Kita Bersama-sama Mempunyai Servis Yang Okey Selamat Karena Tidak Perlu Kita Menunggu Bola Yang Tanggung Yang penting Sekarang Tangan Bola Di Tangan Kita Kita Yang Betul Follow Through Insya Allah Tidak Ada Masalah Pemagang Tidak Ada Emotion Mereka Main Dengan Emosi Kita Tidak Pula Pula Terperancang Dengan Emosi Mereka Menggunakan Friend Issue Kalau Istilah Political Science Different Issue Kita Kadang-kadang Terlupa Mana Sudah Cerita Maksa Merawatan Gigi 5000 Merawan Menggunakan Uang Kerajaan 5000 Gitu Merawan Gigi Sehingga Sekarang Ketua Menteri Pulau Pinang Tidak Mulai Mengalap Tetapi Kadang-kadang Kita Tidak Highlight Isu Seperti Ini Kadang-kadang Kita Terperangkap Dengan Propaganda Yang Mereka Gunakan Mereka Kita Kena Set Agenda Pasti Kita Menang Mendapat Kejayaan Besar Maka Kita Follow Pastikan Sampai Paklamat Tersebut Kita Sudah Jadi Orang Amno Orang Amno Sudah Setia Kepada Pimpin Pada Saya Datuk Seri Tidak Bagi Power Bukan Lagi Mandat Power Seri Serah Mandat Kepada Seri Untuk Menentukan Alat Kita Karena Asset Dalam Pelerai Ini Karena Datuk Seri Sendiri Karena Popularity Yang Dikaji Oleh UIM Meningkat Dan Biasanya Kalau Pemimpin Meningkat Popularity Maka Fakti Sama Akan Berasa Nekmat Asil Dari Popularity Pemimpin Kita Juga Kira Menghayati Amat Teslin Tadi Pada Saya Sekalanya Lagi Situ Pada Saya Itulah Perjuangan Membedakan Perjualan Dengan Perkhidmatan Perjuangan Yang Kita Pegah Atau Berlaku Kita Membela Bangsa Agama Negara Kita Tidak Malu Seperti Kalau Amun Sudah Tidak Berjuang Bangsa Sudah Buku Amun Tidak Berjuang Lagi Karena Amun Lahir Perjuangan Bangsa Lagi Maka Kita Tidak Perjuangan So Itu Yang Penting Pada Kita Kita Berjuang Tersama Tidak Pastikan Kita Kena Kongsi Hasil Bersama Ada Nambu Kita Di Semua Peringkat Dipastikan Kita Mendapat Hasil Daripada Perjuangan Yang Bersi Sebelum Saya Menutup Ucapan Saya Saya Kena Setuh Memelik Sama Kita 600 Perwakilan Disini Kita Ada Lebih 2000 Pemerhati Dari Sama Lebih 2000 Pemerhati Dari Datang Dari Perjuangan Pati Walaupun Master AS Yang Firefly Tidak Ada Kita Datang Juga Walaupun Kita Merasa Dengan Master Firefly Dengan AS Karena Penambangan Sudah Kurang Sudah Tidak Murah Seperti Dahulu Tetapi Demi Perjuangan Pati Kita Pasti Berada Setiap Tahun Lebih 2000 Pemerhati Rasmi Tidak Rasmi Datang Datuk Tidak Risa Usama Semuanya Under Control Ekonomi Beres Beres Kita Telah Mendapat Pengintih Raspan Daripada Budi International Pengurusan Pajat Yang Terbaik Setiap Untuk Kalau Kita Tidak Percaya Budi International Kita Tidak Percaya Siapa Lagi Resil Kita Baik Hasil Baik Alhamdulillah Sudah Tentu Dengan Ekonomi Yang Baik Rakyat Berkuasa Politik Baik Alhamdulillah Umumnya 25 bahagian Semuanya Tenang Siap Sedih Alhamdulillah Terlalu lama Terlalu lama Kita Bukan Lagi Kasih Cinta Kita Lerah Yang Bahaya Kita Lerah Bukan Lagi Kita Kasih Sayang Cinta Kita Lerah Apabila Itu Masalah Kita Ingin Pada Kita Seperti Kata Indonesia Perjuangan Capek Tapi Enak Bukannya Enak Tapi Capek Masa Mencapek Pak Terima Terima kita tidak ingin lihat bahwa macam oke, tapi dawah tidak terasa kita ingin pastikan peruntukan ini dapat direhsai oleh semua lalu yakinlah kami sedang berhati-hati seperti mana yang saya kata tahun lalu Dato' Sri tidak mengamalkan divide and rule Dato' Sri tidak mengamalkan konsep pecah dan peringkat Dato' Sri berpendapat seperti kata orangnya kalau kita percaya dengan seorang itu jangan curiga lagi kalau kita curiga dengan seorang itu jangan mempercayakan Dato' Sri telah memberi kepercayaan kepada kita di Sabah untuk menentukan kita terus menjadi seksis di posisi dan pada kita, pilihan kita tidak lain tidak bukan adalah amnur yang tak bisa menyesuaikan kalaupun ada yang lain-lain pati-pati di situ di luar Sabah tak saya nasihatkanlah baik-baik Alhamdulillah saya ingat sekarang mereka ini dengan nasihat Dato' Sri tapi kadang-kadang nakal juga Dato' Sri ketua menteri saya kata saling jangan lawan ini sudah di speaker jangan lawan sangat tapi kalau Dato' Sri tidak dapat tahan sudah ketukang yang akan lawan dan akhirnya yang ada di masalah Dato' Sri Alhamdulillah sekarang saya ingat mereka dengan nasihat Dato' Sri kita harap sedemikian karena para kita yang penting adalah kemenangan kita yang penting para kita adalah penerian umum yang akan datang ini Sabah terus menjadi keksis di posisi akhirnya saya setuju kita paling ingat antun pantun ini bukan pantun saya pantun Ketua Menteri Sabah Dato' Sri semasa dia menentang pajak di ruang undangan Dato' Sri dia kata saja di cipta bersimpul ayat ilham datang di waktu pagi BM berjuang membela rakyat bukan BM siapa lagi terima kasih